Sobat, jadi alatnya seperti ini ya, baterai aqualizer. Jadi terdiri dari 3 kabel ya, ada merah, putih, dan hitam. Jadi kabel merah, warna merah dihubungkan ke koshernya. B-nya berkedip ya, yaitu yang di B, B-nya dia club clip atau berkedip. Ini menandakan baterai sedang di-charge atau pengacasannya diatur supaya seimbang. Jadi cara meng-connectnya seperti ini. Jika kita memakai sistem 24V baterai dengan di seri ya, jadi misalnya memakai 2 baterai di seri menghasilkan 24V, cara pasangnya seperti ini. Jadi min dan plus di seri dan dihubungkan ke kabel warna putih. Jumpa lagi channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu. Untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu baterai aqualiser ya. Baterai aqualiser seperti di depan sini sobat-sobat. Jadi baterai aqualiser seperti di depan yang berkedip-kedip ya. Nah, ini fungsi dari baterai aqualiser yaitu untuk menyamakannya sistem voltase aki. Yaitu voltase sistem 24V. Jadi 2 baterai di seri. Sehingga kita membutuhkan baterai aqualiser. Agar baterai yang ada di seri ini sama voltasenya dan seimbang. Makanya dibutuhkan baterai aqualiser. Nah, baterai aqualiser ini bisa dipakai untuk sistem seri 24V, 36V, dan 48V. Jadi tinggal menambah kebutuhan baterai aqualiser-nya. Kalau sistem 24V, kita hanya butuh 1 baterai aqualiser. Jadi seperti ini ya, sobat-sobat, baterai aqualiser. Ya, jadi sangat berguna untuk sistem baterai. PLTS, yaitu penyeimbang voltase. Ya, sobat-sobat, jadi disini saya memakai sistem ya. Baterai 24V, 2S, dan 4P, yaitu 2 seri dan 4 paralel. Jadi sebanyak ada 8 buah baterai. Jadi sistem 24V, saya pakai hanya 1 saja baterai aqualiser-nya. Nah, jadi seperti ini sobat-sobat. Kedap-edip-nya dia sudah mati ya. Menandakan voltase A dan B sudah sama. Yaitu 12V dan 12V, 24V. Jadi seperti ini. Nah, ini ada selisih ya, 24,6, 24,7 ya. Nah, ini hanya kalibrasi dari alat ukur. Indikator ini yang kurang tepat. Jadi ada selisih sedikit. Jadi sangat bermanfaat ya. Dan disarankan memakai baterai aqualiser. Karena baterai aqualiser bisa memperpanjang umur dari baterai atau aki ini. Dia bisa membagi rata voltase antara baterai A dan baterai B. Jadi seperti itu sobat-sobat. Ya, sobat. Jadi alatnya seperti ini ya, baterai aqualiser. Jadi terdiri dari 3 kabel ya. Ada merah, putih, dan hitam. Jadi kabel warna merah dihubungkan ke positif. Dan hitamnya dihubungkan ke negatif. Dan yang putihnya dihubungkan antara plus dan minus si baterai atau aki. Jadi pas di bagian serinya plus minus baterai dihubungkan kabel putih. Merahnya positif dan hitamnya negatif. Ya, jadi seperti ini ya. Dia punya LED indikator. Jadi ada baterai A dan baterai B. Sama dengan jika voltase A dan B sama, maka LED indikator A akan mati. LED indikator B akan mati. Jadi jika sudah balance baterainya atau voltase sama, maka indikator A dan B akan mati. Dan sebaliknya, sobat. Jika baterai A lebih besar dari B, voltasenya, maka yang A-nya akan menyala. Berarti indikator B-nya mati. Jadi dia menyeimbangkan supaya nanti hasilnya sama antara A dan B. Juga kebalikannya, jika indikator lampu A lebih kecil dari B, maka A-nya off, mati. Dan yang B-nya yang indikator LED B-nya yang menyala. Ya, jadi seperti ini penjelasannya ya. Nah, ini sama juga ya. Jika baterai A lebih kecil dari 10 volt, dia akan on. Dan yang B off. Jika B lebih kecil dari 10 volt, sama. Dia yang A-nya off dan yang B-nya on. A dan B lebih kecil, 10 volt dia akan menyala. Dua-duanya. Jadi seperti ini cara kerja. Baterai. Equalizer. Ya, sobat. Jadi cara mengkoneknya seperti ini. Jika kita memakai sistem 24 volt baterai. Dengan di seri ya. Jadi misalnya memakai dua baterai. Di seri menghasilkan 24 volt. Cara pasangnya seperti ini. Jadi min dan plus di seri. Dan dihubungkan ke kabel warna putih. Sebaliknya yang warna merah dihubungkan ke positif. Dan yang hitam dihubungkan ke negatif. Nah, jadi cara pemasangannya seperti ini. Dan jika kita memakai dua S, dua P seperti ini. Sama juga. Jadi minus dan positif serinya digabung. Dan masuk ke kabel warna putih. Sedangkan kabel positif warna merah. Masuk ke positif. Dan negatif masuk ke negatif dari baterai. Oke, selanjutnya sistem 36 volt ya. Jadi tiga baterai di seri sama juga pemasangannya. Dan sistem 48 volt. Jadi baterai seperti ini. Dia 4.2 di seri menghasilkan 48 volt. Jadi sekarang baterai akualiser-nya. Berkedip ya. Yaitu yang di B. B-nya dia club clip atau berkedip. Ini menandakan. Baterai sedang di-charge. Atau pengecasannya diatur supaya seimbang. Jadi yang berkedip ini. Voltasenya beda dengan yang A. A dan B. Nanti setelah tidak berkedip. Dia akan sama voltase A dan B. Jadi kalau ada indikator A atau B yang berkedip. Dia menandakan tidak sama voltase antara baterai yang A dan baterai yang B. Jadi fungsi baterai akualiser untuk menyamakan voltase. Baterai A dan B. Karena disini memakai sistem 24 volt ya. Dari 12 volt ke 12 volt digabung dan menjadi di seri dan menjadi 24 volt. Nah makanya butuh baterai akualiser. Jadi fungsi baterai akualiser menyamakan voltase A dan B. Jika ada yang tidak sama dia akan berkedip. Menandakan baterai sedang charging. Dan untuk menyamakan voltase kedua baterai tersebut. Nanti dia akan berhenti baterai kedipan lampu indikator ini. Sehingga kalau sudah tidak berkedip. Baterai akan sama voltasenya. Ya jadi contohnya seperti ini sobat-sobat voltasenya. Jadi yang satu 12,3 volt. Yang satu 12,4 volt. Nah ini selisih sedikit. Jadi makanya dia baru kedip. Seperti di depan ini sobat-sobat. Jadi fungsi dari baterai akualiser seperti itu. Untuk menyeimbangkan voltase. Ya jadi baiknya dikasih voltase seperti ini sobat-sobat. Yaitu indikator voltase. Ya seperti di sini. Ini untuk baterai yang sebelah B. Ini baterai yang sebelah A. Jadi kita bisa memonitor voltase baterai kedua tersebut. A dan B. Berapa volt dia selisihnya. Ya jadi seperti ini sobat-sobat. 12,4 volt, 12,3 volt. Makanya dia akan menyeimbangkan supaya sama. Jadi. Kelak-kelipnya ini dia menutup teran. Yang satu sudah 12,4 volt. Satu masih 12,3 volt. Dia akan mengisi ke 12,3 volt terlebih dahulu. Supaya voltasenya sama. Jadi cara kerjanya seperti itu sobat-sobat. 6 volt dia menggunakan cukup 2 buah. Dan yang 24 volt cukup 1 buah. Jadi seperti ini cara pemasangan. Baterai. Aqualiser. Ya sobat-sobat. Jadi sharing dan berbaginya ya sampai disini. Yaitu fungsi dan cara pakai baterai Aqualiser. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih.